Hai Assalamualaikum ketemu lagi di Nur channel nah kali ini saya akan membuat tutorial cara membuatmu kenal teman-teman Maaf ya di channel ku ini eh selain meng-vlog tentang kucing saya juga punya keluarga yang kadang suka meng-vlog kegiatan di rumah gitu ya kemarin kan bikin donat Nah selain itu juga saya mempunyai hobi membuat apalah yang bisa dijahit itu ya pakai mesin jahit nah hobi saya ini berkembang Alhamdulillah walaupun jadi bisnis kecil-kecilan ya ada yang suka PO person gitu ya di IG aku di Instagram nanti klik Instagram ku dan follow ya eh namanya Instagramnya mukana kartun jepang ori estek azkia sebelum saya memulai video ini teman-teman para bunda sahabat-sahabat semuanya jangan lupa like dan subscribe serta komen di bawahnya ya Nah ini adalah kartun Jepang motif-motifnya ya yang akan saya buat menjadi mukana saya akan buat pasangan yang yang biru muda ini ikuti nah ini kartun Jepang kalau lebarnya satu meter setengah ya kemudian ini panjangnya itu 2 meter lima centi nah 2 meter lima centi ini dilipat menjadi dua 2 meter lima centi ini ya lima setnya buat kelim kemudian saya pakai contoh membulatkan bawahnya dari mukana yang sudah jadi jadi bulatnya nanti diukur dan itu gampang ya ini bagian depannya dan ini ke atas kemudian ini adalah bawahnya nah ini saya pakai rempel oh teman-teman saya maaf saya pakai masker karena suka ada debu atau bulu-bulu kain ya sehingga saya mencegah bersin-bersin gitu sehingga pakai masker nah ini ukuran depannya 105 nanti 10 sentinya eh rempel kayak gini ya Nah kemudian ini kebelakangnya ini yang atas ini yang atas ini lebih panjang 10-15 cm dari bagian depan kalau mukana gitu pasti belakang lebih panjang daripada bagian belakang emak lebih panjang dari bagian depan nah kemudian ini nanti digunting jadi ini seperempat lingkaran ya seperempat lingkaran sudut 90 derajat nah ini seperempat lingkaran bikinnya lalu kita gunting ya Bismillahirrohmanirrohim saya lebihkan untuk kelim ya nah ini sudah saya potong jadi ini seperempat lingkaran nah ini sudah dua lapis ya jadi begini hasilnya ya lalu kita nanti bikin lapis untuk kepala lapisnya ya sekitar ini 25 cm dikali 250 kebelakangnya kita 30 cm tapi kepala kip kan lebar kain satu-dukangnya setu setelah meter nah saya bikin tiga lembar jadi satu meter setengah kali tiga empat setengah meter nanti buat rempeng lipat-lipat jarak sekitar 9 cm ya rempengnya antar jarak rempeng nah ini ini tiga lembar untuk rempel atasan 123 kemudian ini rempel untuk rok moternya ini roknya polka polos ya ini jadi motif untuk rempel roknya nah ini untuk lapis kepala lapis kepala atasan segitiga nanti bikin tali kepalanya dari warna polosnya sekitar 4 cm ke 60 atau 70 panjang tali ya karena dipakai karet bikin roknya panjang roknya itu 1 meter 10 10 cm rempel 1 meter ininya pokoknya kasih keling saja ini 5 cm untuk pindang karet pindang dengan lipat-lipat sambungan rempel bawah 5 cm ini ini webbarnya 1 meter 35 aja jadi lingkar roknya 1 meter 15 cm nah ini tali untuk dibagian kepala mungkin sekian tutorial membuat pola mukena nah ini siap dijahit ya semoga suka dengan video yang aku buat ini nah teman-teman ini mukena yang kemarin saya bikin polanya terima kasih nah teman-teman nanti Terima kasih.